musik oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat, salam sejahtera buat seluruh teman-teman petani cabai iman ya, yang ada di indonesia welcome to my channel Jilly Garden jumpa kembali di channel kami, Jilly Garden kali ini kami akan membagikan pengalaman tentang masih diseputar cara perawatan tanaman cabai kita yaitu cara mengaplikasikan POC atau pupuk organik cair jakabah dan dosis pemakaiannya serta perbandingan antara kita menggunakan POC pupuk organik cair jakabah dengan pupuk kimia sekaligus manfaat pupuk organik cair jakabah itu sendiri sebelum kita lanjut jangan lupa like dan subscribe di bawah ini agar kami selalu bisa membagikan pengalaman kami kepada teman-teman semua untuk lebih lanjutnya lagi mengenai pupuk organik cair jakabah kita akan langsung kepada teman kita mas Hendro yang akan mengaparkan tutorialnya check it out assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan mas Hendro di channel Sili namun sebelum kita melangkah lebih lanjut jangan lupa kita like subscribe channel di bawah ini sobat para petani disini bertemu lagi dengan Sili Garden disini kami akan memberikan sedikit penjelasan tentang manfaat jamur jagabah jamur jagabah ini bermanfaat untuk tanaman cabai khususnya tanaman cabai cabai yang dulunya agak keriting kena virus gemini pusarium namun menggunakan jamur jagabah kita bisa melihat langsung hasil dari perkembangan jamur jagabah itu sendiri untuk jamur jagabah disini kami sangat senang artinya sangat bangga dengan adanya jamur jagabah jagabah bisa mampu mengatasi layu pusarium tanaman kerdil pate terus buah pertama buah pertama buah pada Y Y pertama masih nyantel dan Y kedua Y ketiga Y keempat sedangkan pada situasi pada saat ini cuaca cukup ekstrim dibilang cukup ekstrim sedangkan untuk cara pengaplikasian jamur jagabah cair ini kita bisa untuk spray kedua kita bisa kocor untuk dosis sendiri jamur jagabah ini tergantung pada ada pada tanaman kita sendiri kalau untuk masa vegetatif masa pertumbuhan kita menggunakan jamur jagabah ini sekitar 4 sampai 5 liter sedangkan untuk penyemprean penyemprean itu tergantung penyemprotan tergantung penyemprotan itu tergantung dengan kondisi kondisi keadaan cabai ini sendiri misalnya cabainya kurang sehat kita kalau untuk dosis umum kita pakai 1 banding 20 semuanya 1 liter kita kasih 1 mili kita pahami tanaman cabai ini tidak memerlukan pupuk kimia sama sekali tidak memerlukan pupuk kimia namun kita pada pengaplikasian pertama ini lahan pertama sebelum tanam kita cuman memakai tai kambing tapi yang udah jadi ini yang udah jadi itu pun ini standar gak terlalu banyak kalau ini kan sekitar 10 meter 10 meter mungkin cuma 1 karung 1 karung 10 meter per 10 meternya baiklah Sobat Garden kita akan memperbandingkan yang menggunakan jamur jagaba dan yang tidak menggunakan jamur jagaba marilah kita lihat ini adalah lahan dari Sobat Tani kita yang menggunakan pupuk cair organik jagaba sebelah kanan jarak 5 meter ini menggunakan pupuk pupuk kimia mari kita saksikan dari penjelasan Sobat Tani kita baiklah Sobat Garden inilah bukti nyata keampuhan pupuk cair organik jagaba namun disebelah sini yang tidak menggunakan pupuk cair jagaba lihat hasilnya daunnya kaku batangnya keras terus pertumbuhannya itu kayaknya kurang sempurna padahal ini kayaknya pupuk full ini pupuk kimianya ini dan ini dia terkena virus batangnya terkena virus ini layu pesarium atau patek pateknya pun sangat banyak ini tadinya itulah Sobat Garden mudah-mudahan kita bisa memberikan perbandingan antara jamur jagaba dengan pupuk sintesis atau kimia oke Sobat Garden demikianlah penjelasan dari kami mudah-mudahan tutorial yang kami berikan bisa menjadi bermanfaat bagi khususnya petani kita semua salam organik hebatnya pupuk organik cair POC Jakaba meskipun dia pohonnya sudah tua tapi masih bisa produktif seperti ini bisa tunas kembali oke demikian tadi pemaparan pengalaman kami tentang menggunakan pupuk organik cair Jakaba mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua salam satu pacul don't forget for like and subscribe see you tomorrow next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selalu petani cabai Indonesia oke untuk pengaplikasian Jakaba ini itu kita kocorkan di bawah sini 2 liter air jadi 2 mili satu liter air kita kocorkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati